Selamat datang Sobatmos TV, kali ini kita akan membahas 5 mitos yang terkait dengan burung jala emas. Mari kita mulai. 1. Burung jala emas dapat berbicara seperti manusia Banyak yang beranggapan bahwa burung jala emas dapat berbicara seperti manusia. Meskipun burung jala emas termasuk dalam keluarga jala yang memiliki kemampuan meniru suara, kemampuan mereka masih terbatas. Mereka bisa meniru beberapa suara tetapi tidak dapat berkomunikasi seperti manusia. 2. Burung jala emas membawa bencana jika dibunuh Mitos yang sering beredar adalah jika seorang membunuh burung jala emas maka akan mendatangkan bencana. Ini adalah mitos yang tak berdasar dan tidak memiliki dasar ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung klien tersebut. 3. Burung jala emas membawa keberuntungan Mitos yang sering didengar adalah bahwa burung jala emas membawa keberuntungan. Meskipun banyak orang percaya hal ini, sebenarnya burung jala emas hanyalah hewan biasa. Keberuntungan sebenarnya tergantung pada usaha dan keberanian kita sendiri. 4. Burung jala emas membawa penyakit Sering beredar burung jala emas membawa penyakit Sebenarnya burung jala emas adalah hewan yang sehat dan tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan penyakit pada manusia. Namun tetap penting untuk menjaga kebersihan kandang mereka dan rutin memeriksa kesehatan mereka. 5. Burung jala emas membawa keberuntungan di bisnis Banyak yang menyakini bahwa memiliki burung jala emas dapat membawa keberuntungan finansial. Namun seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keberuntungan tidaklah tergantung pada hewan atau objek tertentu. Keberhasilan bisnis lebih banyak dipengaruhi oleh strategi kerja keras dan keputusan yang tepat. Itulah penjelasan singkat tentang 5 mitos burung jala emas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.